Intro Sanusipane dan Muhammad Tabrani berjasa menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan. LDII mendukung keduanya diangkat menjadi pahlawan nasional. Bagi LDII, dua tokoh itu berjasa besar menyatukan beratus suku bangsa menjadi satu bangsa Indonesia. Ide menjadikan bahasa Indonesia, mereka mulai jauh sebelum Kongres Pemuda pada 1928. Dua tahun sebelumnya, dalam Kongres Pemuda pertama di Den Haag Negeri Belanda pada 1926, Sanusipane dan Muhammad Tabrani berkukuh menolak bahasa Melayu sebagai bahasa pembersatu. Mereka memilih bahasa Indonesia. LDII yang sejak awal berkomitmen tentang kebangsaan dan pernah melakukan FGD kebangsaan pada 17 Maret 2019, membahas soal bahasa Indonesia, pentingnya bahasa sebagai alat pembersatu bangsa, maka sebagai konsekuensi implementasinya, kita juga memberikan apresiasi terhadap tokoh-tokoh yang telah memperjuangkan bahasa sebagai alat pembersatu bangsa. Dan hal ini menuju kepada Muhammad Tabrani dan Sanusipane yang memang sedang dalam proses diajukan oleh pemerintah Jawa Timur maupun pemerintah Sumatera Utara untuk sebagai pahlawan nasional. Dasarnya adalah kajian ilmiah dari badan bahasa. Meskipun saat itu Indonesia belum terbentuk, Sumpah Pemuda 1928 menegaskan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Hal tersebut terbukti ketika Perang Dingin berakhir dan beberapa negara pecah, Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan agama tetap bersatu karena dipersatukan secara politik melalui bahasa. Jadi, pantas bila Sanusipane dan Muhammad Tabrani menjadi pahlawan nasional karena jasa besar mereka. Terima kasih telah menonton!